Halo kalian, jumpa lagi dengan saya di The Bollitech, unboxing, review, testing, dan sharing knowledge. Tentunya masih di channel saya, Willy Runtwene. Ya, episode kali ini spesial sekali ya, karena kita akan unboxing dan testing. Betul, tema episode kali ini adalah unboxing dan testing. Bendanya sudah di depan saya, ini dia, besar sekali boxnya ya. Ini baru datang hari ini, baru saja, masih hangat ini ya, masih bau kurir ini. Ya, buah plastik. Oke, jadi saya sudah siap, ini saya beli di Lazada, nanti akan saya berikan di bawah, di deskripsi di bawah, link Lazada-nya ya. Jadi, saya sudah tidak sabar untuk memulai unboxing ini ya. Ya, pasti kalian sudah tahu ya, bendanya, karena di judul sudah ditulis ya. Jadi, kita langsung saja, kita buka dengan pisau andalan saya ya. Kita langsung saja. Ah, besar sekali ini. Dan ini lumayan cepat. Saya order itu hari Jumat ya, mungkin Jumat minggu lalu. Ini sudah datang hari Senin ya. Ini cepat sekali. Jadi, hebat. Sudah mulai terlihat mungkin, nama produknya. Sudah ada nereknya ya, sudah muncul ya. Kalian pasti sudah lihat. Kalian bisa lihat detail ya, di layar sebelah, seperti biasa. Oke, sudah selesai, saya masukkan kembali pisau-nya. Inilah produknya. Oke, ini ada invoice saja ya. Ini harus disimpan. Inilah produknya. Kalian sudah bisa lihat di layar sebelah. Oke, saya tunjukkan sekarang. Taraaa. Ya, inilah. Lenovo Legion Y520 ya. Y520. Oke, ini. Bagian sampingnya. Bukan lagi. Itu ya. Oke, ini adalah laptop gaming. Keluaran dari Lenovo ya. Masih lumayan baru dan tahun 2017 ya. Dan laptop ini bisa dibilang ya, top notch ya, di kelasnya ya. Untuk kelas ini. Karena ini sudah i7. Lalu ada pilihan RAM, mulai dari 4GB sampai dengan 32GB ya, RAM-nya. Dan grafis card-nya. Wow, luar biasa grafis card-nya. Itu grafis card desktop ya. Nvidia yang terbaru. Ti. Oke. Dan i7-nya juga yang terbaru mungkin ya. Jadi, sudah oke sekali speknya. Dan bisa ada SSD. SSD ya. Tetapi untuk versi yang saya beli ini, tidak ada SSD-nya ya. Jadi, hanya hard disk saja, 1TB. Itu ya. Mungkin jika bisa di upgrade nantinya ya. Akan di upgrade. Diganti dengan SSD agar lebih cepat lagi performanya ya. Dan saya sudah order RAM, tambahan 4GB lagi. Hingga nanti bisa menjadi 8GB ya. Tapi, sayangnya belum datang RAM-nya. Jadi, ketinggalan RAM-nya. Baru datang laptop-nya. Tidak apa-apa. Nanti akan saya upgrade berikutnya ya. Setelah saya siapkan laptop-nya. Sudah saya setup. Barulah. Nanti akan saya tambahkan RAM-nya ya. Dan bisa sebagai pembanding juga ya. Jadinya ya. Dengan RAM 4GB seperti apa. Lalu nanti akan saya tambahkan 4GB lagi. Menjadi seperti apa. Apakah lebih baik? Tentunya ya. Dan untuk versi ini. Ini tidak dengan Windows ya. Jadi, dia kosong. Atau DOS saja ya. Jadi, harganya memang agak lebih murah. Daripada yang sudah sepaket dengan Windows ya. Kalian bisa cek di link description. Untuk melihat berapa harganya ya. Kalian bisa cek langsung di Lazada. Lazada Malaysia tentunya ya. Oke. Langsung saja kita buka box-nya. Ada segel di sini ya. Kita harus buka segelnya. Setelnya. Oke. Oke. Saya akan perlihatkan pun ke kalian ya. Ini speknya. Detail speknya. Mudah-mudahan terlihat di kamera. Oke. Mudah-mudahan terbaca ya. Nanti akan saya tunjukkan detailnya ya. Akan saya fotokan. Langsung saja. Ini detail speknya ya. Yang ada di sisi box-nya. Seperti itu. Kalian bisa cek detailnya. Ini yang saya dapatkan. Oke. Ya. Inilah bagian dalamnya. Seperti dulu. Oke. Inilah bagian dalamnya ya. Lenovo Legion. Kita keluarkan. Di sini ada beberapa kompartemen. Atau beberapa tempat. Dan paling atas adalah. Ya. Tentu saja laptopnya ya. Saya ambil dulu laptopnya. Lumayan. Berat di bagian atasnya. Ya. Ini dibilangnya 2,4 kilo ya. Jadi seharusnya tidak terlalu berat. Untuk bepergian ya. Jadi untuk mobile. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Sudah. Ini adalah. Dus pengaman dari laptopnya. Ini yang tersisa di bawahnya. Kita lihat ada apa saja. Saya kira dapat kaos atau tas ya. Ternyata tidak. Lagi-lagi saya mengharapkan kaos ya. Oke. Di sini ada charger-nya. Ya. Kabel dan ini charger-nya. Besar ya. Lumayan besar dan lumayan berat juga. Oke. Kita taruh dulu di sini. Lalu ini ada paper work ya. Sudah. Tidak ada apa-apa lagi ya. Kosong. Oke. Ini paper work. Nanti saya akan baca detail. Ini apa saja. Mungkin ini ada warranty, information. Lalu ada quick start mungkin ya. Informasi-informasi seperti itu. Ya. Tombol-tombol lebih gitu ya. Di sini informasinya. Nanti akan saya baca pasti ya. Kita letakkan dulu. Sudah. Itu saja yang ada di dalam box-nya. Saya tutup kembali ya. Agar rapat. Oke. Box-nya kita singkirkan dulu sekarang. Oke. Inilah yang ada di dalam box ya. Jadi ini saja yang ada di dalam box-nya ya. Simple sekali ya. Charger. Kabel. Lalu paper work-nya ya. Ada beberapa. Ada tiga ini. Ada yang tulisan Cina juga. Lalu laptop-nya itu sendiri. Sekarang kita lihat laptop-nya. Saya sudah melakukan research ya. Jadi saya pilih laptop ini untuk membantu saya dalam melakukan editing dan lain-lainnya. Oke. Wow. Lihat. Oke. Kalian bisa lihat ya di sebelah. Betul. Desainnya sangat bagus ya. Jadi tampilan luarnya seperti karbon ya. Karbon look. Kalian lihat ya. Semoga terlihat jelas. Lalu kita lihat di sebelah kiri ya. Sebelah kiri dari laptop. Ada Kensington Lock. Lalu ada charger adapter untuk kabelnya. Lalu ada port LAN. RG45. Lalu ada satu USB ya. 2.0 yang ada di sini. Lalu ini ada untuk headset ya. Mic dan headset. Dan ada reset. Tombol reset yang bisa ditekan untuk mereset ya. Di bagian depan tidak ada apapun. Di sebelah kanan ya. Kanan saya. Ini ada USB point C. Lalu ada SD card slot ya di sini. Lalu ada 2 USB port ya. Kali ini 3.0 ya. Yang di sisi sini. Jadi ini untuk transfer data yang lebih cepat. Kita akan gunakan bagian ini ya. Lalu ada HDMI. Ini penting sekali karena jika kita akan editing foto atau yang berkenaan dengan gambar atau video. Mungkin kita perlu menyambung dengan external monitor ya. Tidak cukup dengan monitor dia. Jadi kita akan menggunakan HDMI nya. Bagus sekali. Dan di bagian belakang. Ini adalah heatsink nya ya. Oh bagus sekali. Jadi dia langsung ke belakang ya. Dan di bawah. Itu adalah intake nya. Ya. Intake. Dan untuk mengupgrade nya. Saya sudah lihat. Ini mudah sekali ya. Jadi. Nanti akan saya tunjukkan ke kalian. Mungkin jika RAM nya sudah datang ya. Oke. Sekarang kita buka dalamnya. Wow. Fresh ya. Bagus sekali. Ini ada cloud nya. Dan inilah. Oh. Baunya ya. Baunya ini. Mantap sekali. Lihat ya. NVIDIA GeForce. Core i7 ya. Ada aksen merah nya. Tapi tidak terlalu mencolok ya. Bagus sekali kombinasinya. Hitam dan merah. Dan keyboard nya. Wow. Enak sekali ya. Kalian bisa lihat di sebelah. Detail nya. Oke. Keren sekali. Keren sekali. Keren sekali ya. Ya. Begitulah. Unboxing nya. Kalian sudah lihat semua tadi. Ini ya. Semua yang ada di dalam box. Laptop itu sendiri. Adapter. Dan manual. Sudah ya. Kita sudah buka. Kita sudah unboxing. Sekarang. Saya akan setup windows nya ya. Dari awal. Saya sudah siapkan bootable setup windows. Di flash disk. Kita lihat. Semoga berhasil ya setup nya. Dan tidak ada masalah ya. Langsung saja. Ayo. Terima kasih telah menonton.